Terima kasih. Terima kasih. Saya lihat lagi pakai sajadah di mana-mana. Masjid ada sajadah. Ini ada sajadah. Orang sholat kayaknya wajib ada sajadah. Tapi kita amatin juga lama-lama. Oh, enggak juga semuanya. Bahkan sholat itu di mana saja kamu di amparan bumi ini kamu sujud, disitulah. Ya kan? Ada Allah. Wah, berarti kita kalau sujud sama Allah enggak perlu pakai sajadah enggak apa-apa. Yang penting maksudnya tempatnya bersih, terjaga kesuciannya. Kan begitu. Enggak pakai sajadah kalau bersih, enggak apa-apa. Di atas meja juga boleh. Kan begitu ya. Di atas kasur? Boleh orang yang sakit. Tapi kan enggak perlu sujud. Kan lagi sakit kan. Artinya bukan alat penyembahan. Penyembahan. Kemudian ketika umroh pertama, saya lihat orang-orang pada rebutan. Yum, hajar, aswad. Apakah ini alat penyembahan? Apakah ka'bah ini alat penyembahan? Saya amatin lagi. Oh, ternyata enggak juga. Karena enggak ada orang yang menyembah ka'bah. Dia pegang nangis. Wajar. Anak saya ini, ini anak saya paling besar, saya ajak. Pegang ka'bah, nangis dia. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Orang-orang pada nangis. Aku ikutan nangis semuanya. Karena apa? Karena dia merasakan ada keharuan, kerinduan. Berarti bukan karena menyembah. Karena enggak ada orang yang minta sama ka'bah. Coba lama-lama diusir sama askar kan. Haram, 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 ya hajj, ya hajj. Haram, kan gitu ya. Masih itu enggak boleh kan gitu ya. Ini sirik, enggak boleh disembah, diminta. Berarti bukan alat penyembahan. Kalau begitu, Islam ini hebat. Islam ini satu-satunya agama yang enggak butuh alat penyembahan loh. Coba amatin. Katolik butuh Bunda Maria sebagai patung. Orang Kristen butuh salib. Makanya orang Kristen salib itu luar biasa. Bangganya. Ya, ada Dracula dikasih salib aja mati gitu ya. Ya kan? Kalau lewat kuburannya orang Islam. Kalau lihat pocong dikasih salib, enggak kabur. Karena pocongnya tahlil. La ilaha illallah. Sebab yang dipocong Islam kan gitu ya. Itu bukan Tuhan gue salah. Kan dikasih salib, enggak mau dia nerima kan gitu. Jadi, luar biasa Islam ini. Saya amatin tidak perlu alat penyembahan. Kenapa? Yang saya tanya sama Kiai waktu itu ketika saya di pesantren. Bagaimana cara saya percaya kalau Allah melihat saya? Nah, Pak Kiai menjelaskan. Itulah disinilah fungsinya. Ihsan disitu. Bahwa kamu harus yakin, kamu menyembah. Tuhan yang tidak bisa kamu lihat. Tapi kamu harus yakin, dia melihat. Kamu. Nah, itu nanti panjang ceritanya. Saya buktikan. Saya punya, buat materi mu'alaf-mu'alaf. Bagaimana cara membuktikan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pengalaman-pengalaman saya. Karena kalau tidak dibuktikan kan, bagaimana kita bisa yakin kan gitu ya. Dan ternyata terbukti kebenaran Islam itu luar biasa. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.